Setelah kejari Bekan Baru menemukan dugaan restribusi sampah yang dipungut di luar ketentuan perwaku. Hal ini dilakukan oleh kelompok mandiri yang menjadi pesaing kelompok dari dinas terkait. Polemik sampah yang terjadi di kota Bekan Baru pada beberapa bekan sebelumnya masih terus berproses hukum. Salah satunya menjadi penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Bekan Baru. Corp Adiaksa menyorot dugaan penghutan liar atau pungli dalam restribusi sampah. Dari penyelidikan, penghutan biaya sampah dilakukan oleh dua kelompok yang saling bersaing, baik dari dinas maupun dari kelompok mandiri. Hasil pemeriksaan dari petugas restribusi yang sudah diperiksa lebih dari 20 pihak ditemukan dugaan penghutan restribusi di luar ketentuan perwaku. Untuk sampah kita juga masih dalam tahap penyelidikan. Penyelidikan Intel ya, dan saat ini ya masih pengembangan juga ke wilayah-wilayah yang lain. Kalau untuk sementara, pihak-pihak yang sudah diperiksa itu artinya pihak-pihak yang masih sifatnya yang bekerja mengumpul-mumpulkan retribusi. Cuma memang dalam beberapa kasus, eh beberapa daerah itu ada ditemukan memang disitu ada bentrok. Bentrok antara orang dinas dengan pihak mandiri. Jika ditemukan bukti yang cukup dan ada pihak yang bertanggung jawab terhadap dugaan penghutan liar dan setoran-setoran di luar nominal yang ditentukan, maka kasus ini bisa dilanjutkan untuk disidang di pengadilan. Irwansa, TV Rireo melaporkan.